Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pekanamkan, nama saya Sipim Sasyia Putri Saya, Kulastika, sekolah di SDN Andung Sari Jumah Kecamatan Pakkem, Kabupaten Mundo Goso Hai teman-teman, siapa yang suka membaca dan bercerita? Saya punya cerita tentang tokoh yang ada di Mundo Goso Beliau pertama kali membabat tanah Mundo Goso Yang dikenal dengan sebutan nama Kirongko Dari berbagai literatur dan sumber Kirongko merupakan anak angkat Bupati Busuki Yang bernama Onggo Suradikusuno Sebenarnya, Raden Bagus Aslam merupakan cucu Adikoro Mumpah Menentu yang pelanirat penggalan Madura Yang terbunuh saat terjadi pembalaman Yang dilakukan oleh Kiri Besar Untuk menyelamatkan keluarganya Adikoro Mumpah menurut istrinya Ini sedang pulangan untuk membawa lari cucunya Yang bernama Raden Bagus Asra Raden Bagus Asra dibawa ke wilayah Besuki Sampai dibesuki Raden Bagus Asra diserahkan ke Partih Wiro Puro Alias ke Partih Alus Untuk Diasu Raden Bagus Asra mendapatkan pengajaran Baik ilmu kenuraga maupun ilmu agama Raden Bagus Asra memang dikenal Pemerangi, jujur, dan taat beragama Pada usia 17 tahun Raden Bagus Asra diangkat menjadi Menteri Ongno Dengan gelar Abiseka Mepi Mas Astro Tuno Raden Bagus Asra juga dinikahkan Dengan Putri Bupati Prabowo Ingo Yang bernama Polosatia Raden Bagus Asra dituliskan oleh Kipati Alus Untuk memperluas daerah Besuki Selatan Yang masih berumah hutan belantara Raden Bagus Asra dan pengikutnya Melanjutkan perjalanan ditemani Kerbau Uti Melati Raden Bagus Asra dan pengikutnya Melanjutkan perjalanan melewati Arak-arang, kulitin, poler, dan sebagainya Akhirnya sampai lah kelah ke wilayah yang bernama Bondowoso Setelah menangkan waktu sekitar 5 tahun Pembukaan puritan dan jalan dari Besuki ke Bondowoso Akhirnya selesai Beberapa saat kemudian Raden Bagus Asra diangkat menjadi demam Dengan gelar Abiseka Mas Nebehi Astro Tuno Kiro Tuno Kiro Tuno Tantas mulai menghantar Terkotaan Dan membuat tanah lapang Untuk dijadikan tempat permainan Dan memelihara Kerbau Uti Melati Kesayangan Mas Astro Tuno Atau Kiro Tuno Tempat itu teman-teman Yang sekarang kita kenal Teman-teman Alun-alun Tader Bagus Asra Atau NBA Pada tahun 17 Agustus Tahun 1819 Tanah wilayah itu Resmi berdiri sendiri Dan didatangkan sebagai Kabupaten Bondowoso Tader Bagus Asra diangkat menjadi Bupati Pertama di Bondowoso Setelah Bupati Rokok dimakamkan di sebuah Bukit kecil dan desa Sekarang putih Tegalampel Yang dimakamkan berdampingan dengan istrinya Dan kerabat lainnya Sampai sekarang Tempat itu dijadikan tempat bersihara Bukh tokoh dan masyarakat sekitar Bondowoso Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Saya tak kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati